Intro Warga desa Siborejo, kecamatan Widang, Kabupaten Tuban digemparkan dengan hanyutnya Karnoto, 62 tahun, warga desa setempat di aliran sungai Bengawan Solo. Kejadian bermula saat korban mandi di sungai Bengawan Solo, desa setempat. Saat itu ada empat orang saksi yang sedang mencari ikan tak jauh dari lokasi korban mandi. Dua saksi diantaranya merupakan anak korban. Namun, tiba-tiba korban hilang dan hanya ditemukan sabun dan pakaiannya saja. Mengetahui kejadian ini, empat orang tersebut langsung melakukan pencarian, termasuk mencari di rumah korban yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Karena korban tidak ditemukan, kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tuban dan kepolisian setempat. Mendapati laporan ini, petugas gabungan kemudian melakukan penyisiran sungai Bengawan Solo menggunakan perau karet. Diduga korban hanyut terbawa arus sungai Bengawan Solo. Meskipun melakukan penyisiran sejauh 15 km, namun hingga Rabu sore, petugas belum menemukan keberadaan korban. Korban diketahui memiliki kebiasaan mandi di sungai pada pagi dan sore hari, mengingat rumah korban tak jauh dari sungai Bengawan Solo. Selain itu, korban juga diketahui bisa berenang. Bahwa atas nama Karnoto, 65 tahun, alamat disa Simo, kecamatan Bidang Tuban, pukul 11.45 itu mandi di tepi Bengawan Solo, karena rumahnya berdekatan, jadi mandinya juga sering di sini. Yang bersangkatan juga bisa berenang. Tidak tahu, tadi menurut keterangan saksi, bahwa korban ini tahu-tahu hilang. Kemudian, tiga pilar desa sudah komunikasi dengan Forkopimka, kita langsung bergerak ke TKP, melakukan pencarian dengan tim BBBD, kemudian sampai ke wilayah Lamongan, sampai Maghrib, pukul 18.00, belum ditemukan. Saat ini, tim SAR masih terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo setempat. Kemungkinan pencarian akan diperluas mengingat kondisi arus sungai Bengawan Solo cukup deras.